Pembesar pekerja pasar malam di wilayah Pasar Lumpur, Jakarta Timur menjadi korban tindak kekerasan oleh rekannya sendiri. Pelaku tega membakar korban lantaran ditagih utang sebesar 70 ribu rupiah. AMH hanya bisa terbaring lemas dengan luka bakar di hampir sekujur tubuhnya akibat ulah keji rekannya sendiri berinisial EST. Aksi pelaku dilancarkan pada Kamis 20 Juni 2024 lalu pada waktu dini hari. Korban sempat menjalani perawatan intensif di IGDR Sudai Pasar Lumpur selama dua hari karena mengalami luka bakar sebanyak 37 persen pada tubuhnya akibat disiram bensin. Sebelum kejadian pelaku dan korban ini sempat terlibat keributan akibat hutang piutang sebesar 70 ribu rupiah dan diduga pelaku EST tidak terima dengan perkataan korban hingga berujung terjadinya pembakaran. Kalau untuk kondisi yang terbaru sekarang kondisinya cukup stabil, tensi, nadi, semuanya, nafasnya juga masih dalam batas normal. Kita bilang sih kalau untuk medisnya kondisinya cukup stabil saat ini setelah dilakukan tindakan kemarin. Luka bakarnya dari dokter spesialis bedah plastiknya mendianosa luka bakar.